Intro Kisah ini merupakan cerita dari awah penasaran di twitter Yang linknya dapat teman-teman lihat di kolom deskripsi Jadi begini ceritanya Tahun 2018 kemarin merupakan tahun pertama Satrio Menjadi seorang kurir paket ekspedisi di subwilayah Magetan Pekerjaannya itu membuat ia harus rela bekerja Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam Atau bahkan sehabisnya barang kiriman yang harus diantar ke penerima Satrio sendiri rupanya memang bukan orang asli Magetan Ia dibesarkan di kota Semarang Dan saat menjelang kuliah Ia lebih memilih untuk hijrah ke kota tersebut Mengikuti jejak sepupunya Gunadi Setelah Satrio lulus pendidikan S1 Rupanya ia masih belum mau pulang ke kota Semarang Satrio lalu mencoba mencari-cari pekerjaan yang ada di kotanya saat ini Namun karena Satrio belum memiliki pengalaman bekerja Ia hanya mampu diterima sebagai seorang kurir pengantar barang Pekerjaannya itu talantas membuat Satrio menjadi kecil hati Satrio terus menggeluti pekerjaan tersebut Walaupun untuk penguasaan wilayah Sub Magetan Ia masih mencoba meraba-raba melalui Google Maps Suatu ketika apes bagi Satrio Kala dirinya diminta untuk mengantarkan sebuah kiriman paket Yang alamatnya kurang jelas Tak habis akal Satrio langsung mencoba menghubungi nomor telpon penerima Untuk dikirimkan share log Agar bisa segera sampai di tujuan Setelah diberi petunjuk melalui share log oleh si penerima Namun di tengah perjalanan Satrio malah bertemu dengan pasar demit Atau pasar setan Jadi disinilah kejadian horornya bermula Satrio pagi itu dengan semangat mendatangi kantor sub wilayah Untuk mengambil beberapa paket Yang akan ia kirimkan Kebetulan Haris yang juga temannya Sedang tidak masuk Jadi sebagian paket yang dikirimkan oleh Haris Diambil oleh Satrio dan Yusman Hal itu sebenarnya sudah biasa terjadi Jika dalam satu hari Ada kurir yang libur Atau bahkan ada yang sedang sakit Jadi mau tidak mau Kurir lain harus bersedia Untuk men-take over pekerjaan kurir tersebut Singkat cerita Setelah mendapatkan sejumlah paketan Yang harus diantar Satrio dengan gesit Mengirimkan satu persatu barang-barang itu Sampai pada akhirnya Tak terasa terdengar suara lantunan azan maghrib Alhamdulillah sudah maghrib lagi Batinnya sambil mencoba memarkirkan motornya itu Di masjid terdekat Sesudah Satrio menunaikan sholat maghrib Ia kembali mengecek satu persatu barang kiriman Yang masih tersisa di dalam tasnya Wah masih tersisa lima barang lagi nih Tapi diantara lima barang ini Salah satu alamatnya kok gak jelas ya Kumam Satrio dalam hati Ah ya sudahlah Antar dulu saja yang empat ini dulu Baru yang satu ini Aku kirimnya terakhir Ucap Satrio Sambil mencoba memisahkan paket tersebut Seusai Satrio merampungkan pengiriman empat paket Berarti Kini hanya tersisa satu paket Yang ia rasa alamatnya Sulit untuk ditemukan Satrio Kemudian melihat nomor penerima barang tersebut Yang bernama Bapak Nur Aziz Halo pak Selamat sore Saya Satrio Dari HNE Saya mau menuju ke alamat bapak Untuk mengirimkan paket Boleh di share lock pak Untuk alamat jelasnya Buka pembicaraan Satrio Di telpon Oh iya Boleh Boleh mas Ini saya share lock alamatnya ya Cuma Nanti Kalau mas sudah ketemu pertigaan Mas Telepon saya saja Biar saya yang ambil di sana Jawab ramah Pak Nur Aziz Di seberang sana Setelah percakapan tersebut Di akhiri Pak Nur Aziz pun Langsung memberikan alamat Yang dimaksud Kepada Satrio Di whatsapp Tanpa berlama-lama Satrio langsung menuju Ke alamat tersebut 10 menit Waktu telah ditempuh Oleh Satrio Namun Menurut aplikasi Kurang lebih Masih ada Sekitar 15 menit lagi Agar bisa Segera sampai Di tujuan Saat di tengah perjalanan Entah mengapa Sinyal hp Satrio Tiba-tiba hilang Ia Hanya mencoba Mengingat kembali Jika arah yang dituju Masih menuju Ke arah selatan Sepanjang 6 km Satrio Terus mencoba Mengikuti jalan Yang perlahan Semakin menyempit Dan melewati Perkampungan Demi perkampungan Satrio Sempat beberapa kali Bertanya Kepada warga sekitar Dan jawabannya Masih saja sama Terus-terus aja mas Ikutin jalan ini Nanti mas ketemu Pertigaan Yang dimaksud Ucap mereka Perasaan Satrio Mulai tidak karuan Manakala Setelah ia melewati Perkampungan warga Suasana jalan itu Begitu hening Dan sepi Ditambah lagi Langit sudah gelap Serta Jam di tangannya Menunjukkan pukul 8.20 malam Ia sempat berniat Untuk membatalkan Pengirimannya Hari itu Tapi Karena sudah Kepalang tanggung Mau tidak mau Satrio Kembali Melajukan motornya Ke alamat Pak Nur Aziz Jalan setapak Terus Satrio Lalui Sampai pada akhirnya Ia menemukan Kerumunan warga Yang setelah Didekati Itu adalah Pasar malam Satrio Seketika Memelankan Laju motornya Menembus Keramaian jalan Pasar malam Tersebut Pandangan matanya Terus mengamati Sekelilingnya Pasar malam Tersebut Nampak seperti Pasar malam Pada umumnya Dengan berbagai Pedagang Yang menjajakan Dagangannya Di emperan jalan Beralaskan Goni Satu persatu Lapak dagang itu Satrio Amati Dalam-dalam Satrio Mulai agak heran Ketika Mengamati Para penjual Yang menjajakan Dagangannya itu Berupa Bangkai burung gagak Yang sudah Membusuk Bahkan Dirubungi Oleh lalat Ada pula Pedagang Yang menjual Satu bak Gumpalan darah Dan pastinya Baunya Benar-benar Angir Sampai Satrio Pun mual Pandangan Satrio Masih saja Penasaran Mengamati Satu persatu Lapak jualan Yang berjejeran Di sepanjang Jalan Ia Kembali Menemukan Keanehan Demi keanehan Yaitu Penjual Yang menjajakan Gedaunan Kering Anehnya Barang-barang Yang aneh Di pasar tersebut Masih saja Ramai Dikerubungi Oleh Para Pembeli Bahkan Satrio Menyaksikan Ada Beberapa Lapak Jualan Yang menjajakan Bongkahan Batu Biasa Serta Bunga-bunga Yang sudah Layu Dan Hampir Mengering Merasa Ada hal Yang aneh Dan Dalam hati Kecilnya Satrio Ingin Segera Meninggalkan Pasar tersebut Ia Memilih Untuk Bertanya Sekali Lagi Jalan Menuju Ke Alamat Yang dimaksud Permisi Pak Alamat Desa Wonoharjo Apa Benar Ya Ke arah Sana Tanya Satrio Sambil Mengarahkan Telunjuknya Hmm Jawab Jawab Seorang Bapak-bapak Parubaya Tanpa Berekspresi Satrio Mulai Agak Bergidik Ngeri Saat Melihat Rupa Wajah Bapak-bapak Di hadapan Itu Benar-benar Sangat Pucat Membiru Layaknya Seperti Mayit Yang sudah Berhari-hari Tidak Dikuburkan Satrio Yang ketakutan Langsung Kembali Menjalankan Motornya Menembus Keramean Pasar Yang rupanya Kini Baru Satrio Sadari Wajah Mereka Semuanya Pucat Baik Si Penjual Maupun Si Pembeli Ini Pasti Pasar Demit Ya Allah Tolong Lindungilah Hamba Ini Batin Satrio Sambil Memandangkan Salawat Nabi Di dalam Hatinya Seperti Mengerti Apa Yang sedang Satrio Rasakan Kini Semua Mata Orang Di Dalam Pasar Itu Tertuju Pada Satrio Dan Motornya Satrio Saat Itu Benar-benar Merasa Kikuk Dan Tangan Kakinya Gemetar Ketakutan Ia Sudah Mencoba Melewati Pasar Tersebut Namun Entah Mengapa Satrio Seolah Hanya Berputar-putar Di Dalam Pasar Tersebut Dilihatnya Kembali Penjual-penjual Barang-barang Aneh Seperti Burung Gagak Yang Telah Membusuk Dirubungi Lalat Sugumbalan Darah Segar Di Dalam Bak Dedaunan Kering Bahkan Ada Pula Menjual Sejenis Kotoran Hewan Di Di Dalam Kepasrahan Satrio Yang Terus Saja Berputar-putar Di Pasar Demit Tersebut Ia Dihampiri Oleh Seseorang Sesepuh Atau Kakek-kakek Berjanggut Putih Dengan Memakai Sorban Dan Pakaian Serba Putih Nah Kamu Mau Kemana Kakek Perhatikan Kamu Seperti Orang Kebingungan Lagipula Bagaimana Kamu Bisa Sampai Disini Tanyanya Lembut Anukek Saya Mau Ke Desa Wonoharjo Mengantarkan Paket Ini Tapi Malah Nyasar Sampai Kesini Jawab Satrio Dengan Tubuh Yang Masih Penuh Dengan Keringat Ingin Dan Gemetar Ketakutan Oh Begitu Baiklah Kalau Kamu Mau Keluar Dari Tempat Ini Kamu Harus Membeli Dahulu Salah Satu Barang Yang Dijajakan Disini Setelah Kamu Memilih Barang Tersebut Segera Buang Sejumlah Uang Koin Yang Ada Di Saku Celanamu Sebagai Bentuk Mengakhiri Kegiatan Transaksi Jual Beli Jika Sudah Segeralah Pergi Ke Arah Barat Dan Jangan Kamu Melihat Ke Arah Belakang Ucap Kakek Tersebut Sambil Menunjukkan Arah Satrio Heran Karena Menurut Google Maps Ia Harusnya Masih Saja Lurus Mengikuti Jalan Ke Arah Selatan Tapi Karena Sudah Kadung Dirinya Ini Ketakutan Dan Ingin Segera Sampai Di Tujuan Satrio Pun Mau Nggak Mau Harus Mengikuti Arahan Kakek Tersebut Satrio Segera Menghampiri Lapak Pedagang Yang Menjual Bongkahan Batu Dan Mengeluarkan Beberapa Koin Recehan Lalu Dengan Cepat Melajukan Kembali Motornya Mengikuti Jalan Setapak Yang Mengarah Ke Barat Atas Arahan Si Kakek Baru Beberapa Meter Satrio Meninggalkan Meninggalkan Pasar Demit Ia Tidak Sengaja Melihat Melalui Spion Motor Jika Di Belakangnya Tadi Adalah Kuburan Dan Bahkan Nampak Sosok Siluet Bayangan Putih Seperti Pocong Yang Berdiri Berjejeran Membelakangi Satrio Beruntung Satrio Yang Panik Tidak Sampai Terjatuh Dalam Mengemudikan Motornya Walau Beberapa Kali Ia Tidak Sengaja Menabrak Patok Makam Di Depannya Mas Mas Sini Mas Tiba-tiba Terdengar Suara Lelaki Mendekati Satrio Satrio Seketika Menolehkan Wajahnya Dan Nampak Dari Seberang Seorang Lelaki Sedang Membawa Senter Maaf Mas Kurir Dari H&E Bukan Tanya Lelaki Itu Heran Iya Pak Betul Jangan Jangan Ini Pak Nur Aziz Tanya Balik Satrio Dengan Nada Memburu Mas Kok Wajahnya Pucat Banget Mas Sakit Sudah Mampir Dulu Yuk Ke rumah Saya Jawab Pak Nur Aziz Satrio Yang Sudah Benar-benar Lemas Ketakutan Hanya Bisa Menganggukkan Kepalanya Mengikuti Pak Nur Aziz Menuju Ke rumah Beliau Sesampainya Disana Satrio Langsung Disuguhkan Secangkir Teh Manis Hangat Oleh Istri Beliau Setelah Keadaan Satrio Mulai Tenang Perlahan Satrio Menceritakan Kembali Pengalamannya Barusan Kepada Pak Nur Aziz Dan Istrinya Walah Benar Tobu Dugaan Bapak Pasti Masnya Ini Diganggu Lagi Sama Penunggu Makam Tua Itu Ucap Pak Nur Aziz Memberi Isarat Kepada Istrinya Istri Pak Nur Aziz Pun Menceritakan Jika Di Perbatasan Desanya Itu Memanglah Dikenal Wingit Akibat Adanya Makam Tua Yang Sudah Terbengkalai Untuk Asal Usulnya Sendiri Hanya Desas Desus Yang Beredar Jika Makam Tersebut Berasal Dari Abad Ke 18 Masehi Dan Sudah Tidak Terurus Kini Warga Pun Telah Memiliki TPU Lain Yang Letaknya Ada Di Bagian Sudut Desa Hal Tersebut Membuat Makam Tua Itu Semakin Tidak Tercama Oleh Warga Hanya Sesekali Dalam Setahun Sebelum Memasuki Bulan Ramadhan Para Warga Desa Saling Berbondong-bondong Untuk Membabat Rumput Liar Dan Membersihkan Makam Ala Kadarnya Sang Istri Pun Menjelaskan Jika Anaknya Yang Berada Di Kota Mengirimkan Sejumlah Paket Yang Berisi Obat-obatan Vitamin Untuk Dirinya Karena Sering Sakit-sakitan Sebenarnya Belum Lama Ini Ada Peristiwa Yang Lebih Menyeramkan Yang Dialami Oleh Kurir Bahkan Sampai Pingsan Akibat Terjebak Di Tengah Makam Itu Belum Belum Lama Ini Sekitar Dua Hari Yang Lalu Mungkin Ada Mas Kurir HNE Yang Disasari Sama Makhluk Gaib Kuburan Tua Itu Namanya Kalau Nggak Salah Itu Mas Haris Dia Ditemukan Pingsan Pas Pagi Harinya Di Tengah Kuburan Saat Ditanya Menurut Masnya Itu Dia Juga Sama Seperti Mas Satrio Kalau Melihat Adanya Pasar Disana Tapi Yang Jadi Pembeda Adalah Yang Mas Haris Lihat Semua Itu Nampak Seperti Pasar Pada Umumnya Yaitu Menjual Berbagai Macam Seperti Sayur Sayuran Daging Pakaian Dan Lain Lain Mas Haris Kemudian Tergiur Membeli Salah Satu Benda Yang Dianggap Bagus Yaitu Semacam Pajangan Antik Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Benda Itu Langsung Dimasukkan Kedalam Plastik Dan Mas Haris Langsung Pergi Mengendari Motornya Tapi Baru Beberapa Saat Berjalan Tercium Bau Menyengat Dari Plastik Tersebut Dan Setelah Dibuka Betapa Terkejutnya Dia Ketika Melihat Ada Sepotong Kepala Manusia Berlumuran Darah Dengan Matanya Mendelik Menatap Tajam Mas Haris Di Saat Yang Bersamaan Pun Mas Haris Mendengar Tawa Lengkingan Kuntilanak Yang Menggema Dan Seketika Membuat Mas Haris Jatuh Pingsan Mendengar Cerita Dari Istri Pak Nur Aziz Seketika Guluk Kuduk Satrio Bergidik Ia Membenarkan Jika Ada Temannya Yang Bernama Haris Dan Bahkan Hari ini Haris Sampai Tidak Masuk Kerja Karena Sakit Satrio Menduga Jika Penyebab Haris Tidak Masuk Kerja Bisa Jadi Karena Dirinya Sawanan Melihat Kepala Guntung Pak Nur Aziz Kemudian Menimpali Makanya Mas Tadi Saya WA Mas Satrio Untuk Tunggu Aja Di Pertigaan Biar Saya Yang Ambil Paketnya Disitu Takutnya Terjadi Lagi Masalah Seperti Mas Haris Eh Ternyata Benar Atau Kejadian Lagi Oh Iya Mas Nanti Pulangnya Biar Saya Yang Antar Sampai Di Pertigaan Nah Dari Pertigaan Itu Mas Tinggal Lur Saja Ikuti Jalan Sampai Melewati Dua Desa Barulah Sampai Di Jalan Utama Sebelum Satrio Pulang Ia Diberi Pesan Oleh Pak Nur Aziz Dan Istrinya Jika Nanti Mas Satrio Ataupun Ada Kurir Lain Dari Mengantarkan Paket Kedesa Ini Sebaiknya Sebelum Jam 5 Sore Selain Itu Beberapa Jaringan Sinyal Disini Pasti Tidak Akan Berfungsi Kecuali Kartu Simpati Jadi Wajah Saja Jika Tiba-tiba Sinyal Mas Satrio Hilang Karena Memang Letak Desa Ini Yang Cukup Terpencil Ujar Mereka Satrio Pun Menganggupkan Kepalanya Dan Berkali-kali Mengucapkan Terima Kasih Serta Istrinya Yang Sudah Memberikan Tumpangan Untuk Menenangkan Perasaannya Yang Kalut Ketakutan Akibat Terjebak Di Dalam Pasar Demit Akhir Cerita Apa Yang Telah Dialami Satrio Ia Bagikan Pengalaman Menyeramkan Itu Kepada Teman-teman Lain Agar Mereka Tidak Merasakan Hal Yang Sama Dengannya Dan Dari Sejak Itu Jika Ada Pengiriman Paket Kedesa Wonoharjo Pasti Lebih Didahulukan Saat Pagi Hari Agar Tidak Menemukan Lagi Kejadian Kejadian Mistis Seputar Perbatasan Desa Wonoharjo Yang Dianggap Wingit Baiklah Sekian Dulu Episode Kali Ini Untuk Nama Desanya Sudah Disamarkan Dan Juga Dirahasiakan Terima Kasih Buat Teman-teman Sekalian Yang Telah Mendengarkan Cerita Ini Jaga Kesehatan Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya As 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 As